Intro Parah banget deh doain Kenapa sih? Emang kamu gak pengen ya? Bisa cepet-cepet keluar dari rumah tangga kamu yang toksi Fer Ferah Aku minta maaf kalo sikap aku kayak tadi Aku, aku paham Aku ngomongin tadi Itu pasti akan ngingetin lagi luka lama kalian Luka kamu, ibu, karusa, aku paham Harusnya mas Faris ini nyadar Sekeras apapun usaha mas Faris buat balik lagi ke keluarga aku itu gak mudah Contohnya aku ya mas Sejak aku bikin masalah kemarin Buat aku pulang ke rumah aja butuh waktu Dan aku juga yakin Ibu sama karusa juga pasti butuh waktu buat terima aku Padahal status aku jelas aku bagian dari keluarga Kalo mas Faris gimana? Mas Faris belum jadi bagian dari keluarga Mas Faris Mas Faris Mendingan mulai detik ini Mas Faris gua seberharap lagi deh Jadi maksud kamu? Maaf ya Kalo aku harus ngomong setegak diri sama mas Faris Tapi aku itu mau mas Faris realistis Aku gak mau mas Faris nanti kecewa di akhirnya Ya oke Mas minta maaf Atas semua sikap mas tadi Oke Aku paham kok Kalo mas Faris ini artinya baik Tapi aku juga harus jelasin Gimana situasi keluarga aku mas Ya oke Boleh dilupain gak mas Alini? Lupain tadi Semua omongan mas Faris udah lupain Kita balik lagi ke dalam Kita santai Dan kamu cerita yang kamu mau ceritain ke mas Faris Kamu belum ceritakan yang kamu mau sampein ke mas Mulain kali aja Kok gitu? Aku mau ada meeting Mas Faris juga tadi bilangnya mau meeting kan? Yaudah aku duluan ya Apa mungkin aku salah Kalo aku masih mensintai Rosa Dan mengharapkan dia untuk kembali sama aku Ternyata mas Faris emang pengen balikan lagi sama kak Rosa Bahkan minta aku untuk bantuin niatnya minta maaf kak ibu Dan ambil hatinya kak Rosa lagi Ternyata selama ini mas Faris selalu baik Dan perhatian kak aku cuma sebatas kakak ke adik iparnya sendiri Padahal aku udah terlanjur nyaman deket sama mas Faris Aku jadi kesel Karena ternyata mas Faris juga punya niat buat deket sama kak Rosa Apa jangan-jangan emang dari awal mas Faris baik ke aku Karena emang pengen balik lagi ke kak Rosa Supaya ini gak adil Kenapa aku gak pernah bahagia sekali aja Kenapa aku harus mendirita kayak gini Ambil di luar nikah Dan aku gak bisa minta pertanggung jawaban dari mas Irwan Sekarang disaat aku nyaman sama mas Faris Aku malah harus denger niat mas Faris yang mau balik lagi deketin kak Rosa Maaf ya jas aku langsung kesini Aku pengen nanya sama kamu soal mas Alfino Aku gak tau udah dimana sekarang Aku coba hubungin gak pernah diangkat Aku datengin ke tempat-tempat dia biasa datengin juga gak ada Aku sama sekali gak tau mas Alfino dimana Makanya aku dateng kesini aku berharap Aku berharap kamu punya informasi soal mas Alfino Ya aku gak tau kabar Alfino Beberapa kali aku flight aku tuh gak bareng sama dia Jadi aku gak bisa kasih info apapun sama kamu Aku harus cari dimana lagi ya mas Alfino Kamu sabarnya liat Aku bingung banget jas Apa itu Pak Deniz? Pak Deniz? Pak Deniz? Lia, kenalin Ini Pak Deniz Ini co-pilot yang beli saya Fred sama Alfino Mereka lumayan deket dan sering jalan bareng Oh iya Pak Deniz Kenalin Ini Lia Lia ini isunya Pak Alfino sekaligus sahabat saya Karena Lia ini pernah jadi pramugari Mas Kapai ini sebelum pindah Senang bisa kenalan Saya Deniz Saya Lia Pak Deniz maaf kalau saya nganceng Tapi Saya lagi cari tau dimana mas Alfino sekarang Soalnya saya berapa kali hubungi Lia gak pernah diangkat Saya khawatir apalagi saya lagi hamil besar Kira-kira Pak Deniz tau gak ya mas Alfino ada dimana? Tadi saya sama Pak Alfino sempat telpon Karena hari ini Pak Alfino gak ada jadwal flag Dan dia ngajak ketemu Ngajak ketemu dimana? Cafe? Restoran? Bukan Dimana? Tolong kasih tau saya Pak Deniz Saya mohon Pak Alfino ngasih info ke saya Kalau saya sama dia bisa ketemuan di Eden 4 Apartemen Lantai 14 WRA Unit 1440 Itu kan apartemennya Alex Sama siapa mas Alfino disitu? Apa mungkin sama selingkuhannya yang selama ini aku curigai? Terima kasih banyak ya informasinya Pak Deniz Kalau gitu saya permisi Terima kasih juga ya Lihat kamu tiati ya Ya Hai Good morning Good morning Gimana semalam tidurnya? Nyenyak gak? Gimana semalam tidurnya? Nyenyaknya kamu selalunya Selalu aja Sudah Kena mulu gombalan kamu Wah ini kamu banyak banget sih Bawain aku makanan Gimana coba cara ngabisinnya? Perhatiin banget sih Aku tau kamu tuh lagi stress Aku gak mau kamu sampe lupa makan Makanya aku sengaja bawain makanan yang banyak Biar pagi, siang, malem Makanan yang lebih aman buat kamu Kamu gak perlu order makanan ataupun masak Tinggal liangetin aja Hehehe Emang boleh ya Seperhatihan ini sama aku Nanti takutnya kalau aku udah keburu nyaman Lama-lama aku bisa jatuh hati loh sama kamu Ya bagus dong Cheers Cheers Buat apa nih? Untuk rumah tangga kamu yang sekarang lagi diambang terpisah Hehehe Parah Parah banget deh doain Hehehe Kenapa sih? Emang kamu gak pengen ya? Ya bisa cepat-cepat keluar dari rumah tangga kamu yang toksik Alfino Hidup kamu itu berharga And you deserve to be happy Cheers Cheers Aku gak nyangka akan balik ke apartemen ini lagi setelah kematiannya Alex Untung aja Unit yang mau aku tuju beda dengan tower unitnya Alex Tapi aku gak punya kartu akses Gimana aku bisa ke atas buat nyari mas Alfino Aku harus cari cara supaya bisa sampai ke unitnya mas Alfino Kamu kan baru dateng Aku langsung pulang sih Aku pengen ditemenin tau sama kamu Lu Lu tenang aja Aku bakalan sering-sering kau main kesini Kalo kamu pulangnya kesini Wah Aku bakal happy banget Hehehe Hehehe Ya Masih lama gak sih dateng kesini lagi Lama banget Masih deh Ternyata Kamu masih pengen lama-lama sama aku kan? Aku aja deh Atas siapa? Buktinya kamu nantangin aku masuk ke dalam sini Itu artinya Kamu gak pengen jauh-jauh dari aku Ya aku gak yakin deh Kalo kamu itu punya nyali Mau bukti? Hmm? Katanya kamu berani Kali bi debit Kali Keluar Her Kali 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 Terima kasih telah menonton Kayaknya Alvinu benar-benar mau nunjukin nyalinya ke aku Terima kasih telah menonton